Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang 3 macam pengertian dari wakof kemudian ibtidak kemudian kothi ataupun koth yang pertama adalah wakof wakof itu artinya kita berhenti sejenak berhenti sejenak misalnya ketika kita ingin memulai nanti bacaan kita berhenti untuk mengambil nafas sebentar sedangkan ibtidak adalah kita memulai bacaan setelah wakof tadi tetapi dimulai dengan ayat ataupun kalimat dari Al-Quran tersebut sebelum kita berhenti di wakof sedangkan koth itu berhenti dengan niat tidak melanjutkan lagi bacaan Al-Quran kita jadi 3 macam tersebut dijelaskan di dalam video ini untuk tugas tugas praktek kiro'ah kelas A38 IIN Sheikh Nurjati Cirebon saya ulangi kita akan menjelaskan saya akan menjelaskan 3 macam tanda berhenti yang pertama wakof itu kita berhenti sejenak untuk misalnya mengambil nafas ketika kita membaca Al-Quran bantilawah Al-Quran kemudian Ibtidak yaitu memulai bacaan kembali setelah kita wakof tetapi dimulai dengan sebelum huruf yang kita berhenti tadi sebelumnya lagi kemudian koth yaitu kita berhenti kita berhenti tentu dengan niat tidak melanjutkan bacaan lagi misalnya kita setelah selesai dari membaca Al-Quran kita ingin berhenti kita berhenti di ayat yang dibolehkan berhenti di akhir ayat ataupun akhir surah dan kita tidak melanjutkan seperti misalnya satu domenis dan selanjutnya kita misalnya ingin berhenti telawah pada jam ini ataupun pada hari ini itu pengertian tiga berhenti tanda berhenti selanjutnya saya ingin memberikan contoh dari video ini yang kedua kita jelaskan macam-macam tidak seperti yang kita jelaskan macam-macam wakof tidak juga ada macam-macam yang pertama ada ibtidak tam yaitu ibtidak yang sempurna dan kita memulai bacaan pada susunan kalimat yang tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya baik dari segi lafal maupun makna misalnya kita memulai bacaan dari kata wamin waminan maknanya masih berkaitan dengan yang sebelumnya atau yang setelahnya misalnya dalam surah al-Baqarah ayat 7 khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala abusarihim gishawah walahum azabun azim jadi kita memulai dari khatamallahu jadi dari segi hubungannya dari segi kalimat itu tidak ada hubungannya dari segi pengucapan tapi maknanya masih berhubungan kalimatnya tidak berhubungan tetapi maknanya berhubungan maksudnya itu dalam satu makna itu masih satu hubungan dijelaskan pada ayat sebelum-sebelumnya jadi ayat sebelumnya itu menjelaskan mengenai sifat orang kafir terhadap dakwah nabi sedangkan ayat ini memuat akibat dari perbuatan mereka jadi berhubungan di kalimat tersebut yang ketiga ada ibtidak hasan susunan kalimat yang dapat dipahami maksudnya tetapi masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya dari segi lafal maupun maknanya seperti kita memulai pada pembacaan surah al-Baqarah ayat 8 maupun wa minanna simayakulu amanna billahi wabilyawmil akhir wa mahum bimuminin jadi ditinjau dari segi Erop bagi yang paham Erop ini ya jadi kalau kita membaca Al-Quran memang kita harus bisa membaca bahasa Arab agar kita tahu artinya dan tata cara tata bahasanya seperti Erop dan kata tersebut adalah muptada ini saya jelaskan dari makalah yang dibagikan muakhar dari wa minannas yang berkudukan sebagai khobar muqaddam dengan demikian keduanya tidak bisa dipisahkan sementara dari segi makna tidak pada kata tersebut tidak merusak makna jadi kalau orang-orang yang memang sudah belajar bahasa Arab memang bisa membedakannya ini berhenti disini tapi kalau masyarakat umum masyarakat masyarakat awam jadi biasanya lebih diutamakan kita berhenti pada akhir ayat biar memudahkan kita yang keempat ada ibtidak qobih ibtidak yang pada sesudah kalimat yang berkaitan erat dengan kalimat sebelumnya sehingga dapat merubah maknanya misalnya ibtidak pada kata inna dalam surah al-Ibran ini kerana ada menimbulkan anggapan bahwa inna allaha fakir adalah penegasan dari Allah bahwa dia bersifat fakir padahal kalimat tersebut adalah isi pemaknaan orang-orang kafir jadi kita memulai bacaan dari inna padahal kata-kata inna allaha fakir itu kan kalau kita memulai dari situ seolah-olah Allah itu bersifat fakir padahal tidak makanya kita jangan berhenti di kata tersebut yang maknanya seperti itu itu kita mulai bacaan dengan sangat buruk yang jelek demikian penjelasan ibtidak selanjutnya saya ingin menjelaskan macam-macam wakof yang pertama wakof kafi yang pertama wakof tam yang kedua wakof kafi yang ketiga wakof hasan yang keempat wakof kobih untuk wakof tam itu wakof yang sempurna maksudnya wakof berhenti dengan sempurna tanpa kita memotong arti ataupun makna dari ayat tersebut jadi misalnya ada sebuah kisah dalam Al-Quran kita berhenti di bagian selesai kisah tersebut kemudian wakof wakof kafi yaitu wakof yang disebut juga sebagai wakof memadai wakof yang dibaca dengan tidak melakukan pemotongan di tengah kalimat jadi wakof kafi adalah wakof yang kita berhenti pada ayat tersebut yang dianggap cukup hanya saja kalimat setelahnya dianggap memiliki tertekan makna bukan lafaz maknanya saja yang keterkaitan bukan lafalnya yang keterkaitan yang ketiga wakof hasan yaitu wakof ataupun kita berhenti pada kalimat yang tidak memiliki hubungan arti dengan kalimat selanjutnya tetapi kalimat tersebut masih berhubungan kalimat selanjutnya jadi wakof hasan kita berhenti pada lafal yang dimaksud dianggap bagus namun tidak pada kalimat setelahnya dianggap tidak bagus karena masih memiliki keterkaitan dengan kalimat sebelumnya baik dari segi makna maupun lafalnya yang keempat wakof kobih wakof kobih kita berhenti pada kalimat yang dianggap tidak baik tidak bagus atau tidak sempurna mewakofkan kalimat secara tidak sempurna atau memotong kalimat yang tidak memiliki hubungan arti tetapi masih punya hubungan dengan kalimat sesudahnya misalnya kita berhenti dikow tidak sempurna pengertiannya atau memulai dan berhenti pada kalimat yang mengenanya bermasalah contohnya seperti itu saya ingin menjelaskan mengenai contoh dari wakof contoh dari wakof contoh wakof tang kita berhenti dengan sempurna misalnya kita membaca surah-surah pendek surah-surah pendek misalnya surah anas atau falak di ujungnya itu kan selesai itu namanya wakof tam selanjutnya wakof kafi tadi wakof tam kan di akhir surah jadi berhentinya dengan sempurna selesai membaca selanjutnya wakof kafi yang wajar yang wajar kita berhenti contohnya adalah kita memberhentikan suatu bacaan dengan sempurna tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan walaupun ayat tersebut memiliki masih kaitan dengan ayat itu makna sesudahnya misalnya kita berhenti di tanda wakof yang seperti ini wakof berhenti lebih utama tanda kod itu lebih utama sedangkan sekarang wakof hasan wakof yang baik kita memberhentikan bacaan tanpa mempengaruhi arti dari bacaan sesudahnya namun secara baca ayat yang masih berkaitan dengan sesudahnya biasanya dalam Al-Quran kita lihat ini tandanya seperti ini adalah sholat berhenti dibaca sambung lebih utama dibaca sambung lebih utama kalau kita berhenti disini tidak apa-apa sekarang wakof yang kobi wakof mewakof secara tidak sempurna berhenti di tengah ayat biasa dalam Al-Quran itu ditandai dengan kata la dilarang berhenti kalau yang ada meme meme seperti ini meme ini harus berhenti meme ke samping harus berhenti kalau yang ada seperti ini berhenti di salah satu tanda kita bisa berhenti di tanda ini atau di tanda ini kalau kita sudah berhenti disini tidak boleh berhenti disini kalau kita tidak berhenti disini kita harus berhenti disini berhenti di salah satu tanda titik tiga di akhir Al-Quran ya makian tanda wakof assalamualaikum wakof assalamualaikum berhenti terima